assalamualaikum halo baraya sadayana kumah kabarna sarang abdi dewi sesuai dengan judulnya di video ini aku mau bikin skin care dan juga make up tutorial glowing cocok untuk para pemula dan seperti biasa untuk produknya aku menggunakan produk-produk yang murah terjangkau oleh semua kalangan dan bahkan ada harga produk yang mulai 2 ribuan saja nah buat temen-temen para pemula atau temen-temen yang ingin skin care-an sekaligus make tapi hasilnya bisa celing glowing kumpul disini kita bikin tutorialnya sekarang jadi tahapan pertama adalah skin care jadi skin care ini penting untuk kita gunakan baik kita tidak akan menggunakan make up maupun sebelum kita menggunakan make up supaya kulit kita tetap ternutrisi dan tidak kering nah sebelumnya tadi aku udah membersihkan wajah jadi ini kondisi kulit aku sudah bersih dan aku akan lanjutkan ke penggunaan toner favorit kita semua yaitu Viva Face Tonic disini aku pakai varian yang emollient jadi menggunakan toner ini supaya kulit kita itu bersihnya maksimal ini juga bisa membantu melembabkan kulit kita juga dan membuat kulit kita terasa face terus kita usapkan ke seluruh permukaan wajah sambil ditap-tap nah setelah menggunakan face toner terutama buat teman-teman yang jenis kulitnya kering dan membutuhkan kelembaban serta hidrasi yang ekstra teman-teman bisa lanjut menggunakan face mist sebelum pakai make up ini jadi face mist ini berfungsi untuk memberikan kelembaban dan hidrasi pada kulit kita secara maksimal dan dengan menggunakan face mist ini karena nantinya kulit kita akan lebih lembab lagi sehingga skincare yang akan kita gunakan selanjutnya bisa meresap secara maksimal nah disini aku menggunakan Pixi Aqua Beauty Protecting Mist jadi caranya tinggal disemprot-semprot aja ke seluruh permukaan wajah oke setelah ini bisa ditepuk-tepuk atau didiamkan juga bisa ya oke ini kulit aku udah lembab dan si face mistnya udah meresap gitu ke kulit dan supaya kelembaban ini bisa pol disini aku akan melanjutkan ke penggunaan pelembab sekarang aku akan menggunakan Kleora Beauty Exclusive Jelly Booster jadi manfaat Kleora Beauty ini seperti bisa melembabkan kulit kita kemudian menutrisi sekaligus membuat kulit kita terlihat glowing karena salah satu kandungannya adalah Genia Rabens Extract jadi ini bisa berfungsi sebagai pelembab dan ini juga bisa berfungsi sebagai base makeup nah langsung aja kita buka jadi seperti ini ini tinggal sedikit lagi ini tuh gel ya untuk teksturnya kita aplikasikan aja secukupnya untuk si Kleora ini bisa kita gunakan baik siang maupun malam nah kulit aku udah kelihatan lembab udah kelihatan glowing dan ini memang agak lengket sedikit ya cuman dengan kondisi kulit kita yang seperti ini nanti makeup yang akan kita gunakan lebih bisa merekat menyatu dan nyempel di kulit kita nah sekarang aku akan lanjutkan ke penggunaan alas bedak aku akan pakai Mustika Ratu Bengkuang Whitening ini merupakan salah satu produk yang sudah langka juga keberadaannya di toko offline ya jadi seperti biasa aku dapatkan ini di toko online yuk kita pakai aja teksturnya dia seperti ini creamy gitu tuh disini aku akan aplikasikan sedikit-sedikit aja supaya makeupnya tetap terkesan natural gitu ya oke cukup kayaknya seperti ini terus disini aku meretakan aja langsung dengan menggunakan sponge kita ratakannya tap-tap aja seperti ini jangan geser dan diratakannya harus lumayan agak lama gitu supaya dia lebih merata dan kalau misalkan nggak merata nanti pas kita pakai bedak biasanya itu akan menggumpal gitu kan ditap-tap aja dipelan-pelan saja dengan hati gitu supaya dia meratanya maksimal nggak ada emplog-emplogan sama sekali oke jadi ini hasilnya jadi untuk penggunaan alas bedak dari Mustika Ratu ini bikin kulit kita itu lembab ini terasa ringan untuk jenis foundationnya dan wajah kita akan langsung terlihat cerah natural dan ini juga sudah ada kandungan UV filternya sehingga ini bisa membantu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari selanjutnya aku mau nge-set seluruh permukaan wajah aku dengan menggunakan bedak legend yang murahnya itu kebangetan yaitu Viva Face Powder Satin Smooth ini ini harganya cuma 2 ribuan aja tapi hasilnya bagus banget dan sesuai dengan namanya ya smooth jadi ketika diaplikasikan epek halusnya itu bener-bener terlihat gitu nah disini aku akan aplikasikan aja pakai sponge yang tadi terus seperti ini nah jadi manfaat bedak tabur ini salah satunya bisa menyerap minyak sekaligus menahan minyak gitu di kulit kita kalau misalkan teman-teman kulitnya terlalu berminyak atau berminyak parah setelah diaplikasikan seperti ini bisa didiamkan dulu beberapa saat tapi karena disini aku minyaknya gak terlalu berlebihan biasa aja jadi setelah diaplikasikan pakai sponge aku langsung aja ratakan dengan brush supaya bedaknya itu merata ke seluruh permukaan wajahnya ini setelah diaplikasikan Viva bedak tabur jadi hasilnya itu terasa ringan di kulit dan tetap terlihat natural nah karena ini untuk kompleksinya sudah selesai jadi sekarang lanjut ke bagian alis aku akan menggunakan pensil alis dari merk Brasso yang warna coklat tua seperti ini ini udah ada ulirannya dan spully brushnya cuman untuk spully atau sikatnya itu keras gitu jadi kayaknya aku gak akan gunakan ini aku akan gunakan spully yang biasa aku pakai aja untuk merapihkan bulu-bulu alis aku udah murah kalau gak salah berapa ya? 5 ribuan tapi dia agak keras gitu untuk teksturnya tak apa-apa kita coba dulu aja ya nah ini untuk alisnya belum merapihkan kelihatannya jadi kita bisa rapihkan bentuk alis kita kita bisa menggunakan alis bedak yang tadi kita ambil aja produknya sedikit-sedikit sama brush yang tipis dan kecil terus kita aplikasikan di bagian yang ingin kita rapihkan ini jangan lupa untuk set lagi pakai bedak tabur Viva di daerah yang tadi kita aplikasikan alis bedak supaya bedak tersebut tidak runtur lanjut aku mau pakai eyeshadow dari merk Inez yang nomor 01 New York dia terdiri dari 4 warna dan pertama aku ambil warna yang peach dan aku aplikasikan di crease area dengan menggunakan brush warna yang kedua warna yang coklat dan aku aplikasikan di daerah awut terpi dan pangkal kelopak mata aku dan untuk warna yang coklat ini aku juga aplikasikan di daerah bawah garis mata aku supaya warnanya terlihat lebih seimbang dan untuk warna yang ketiga aku ambil warna yang gold sedikit shimmer dan aku aplikasikan tepatnya di tengah kelopak mata aku dan di daerah inner corner dan aku juga menjadikan eyeshadow warna coklat ini untuk mengkontur daerah hidung aku supaya hidung aku terlihat lebih mancung lanjut aku pakai eyeliner merk brush shop yang warna hitam jadi ini eyelinernya seperti sepidol gitu dan buat para pemula menurut aku ini cocok pakai eyeliner yang seperti ini karena yang jenis sepidol ini meminimalisir terjadinya belepotan atau ucas acos di daerah kelopak mata kita seperti biasa untuk penggunaan eyeliner aku biasanya mulai bikin garis dari ujung kelopak mata dulu dan biasanya aku bikin garisnya itu gak pul sampai ke pangkal kelopak mata jadi hanya di daerah ujung saja selanjutnya kita ke bagian bulu mata aku gunakan maskara dari merk brush shop yang warnanya hitam dan seperti biasa sebelum pakai maskara aku jepit dulu bulu mata aku dengan menggunakan jepitan bulu mata merk candy supaya bulu mata aku terlihat lebih curintik lagi dan setelah dijepit baru aku aplikasikan maskara dari brush shopnya ke bulu mata aku yang bagian atas dan juga bawah dan supaya pemakaian maskara ini bisa terlihat efek volume dan lentiknya kita bisa mengaplikasikan mascaranya 2 sampai 3 layer selanjutnya selanjutnya aku pakai madame g waterproof gel eyeliner yang nomor 03 milky white dan aku aplikasikan di daerah waterline supaya memberikan kesan mata aku lebih terbuka lagi atau lebih besar lagi lanjut aku mau pakai blush on dari merk Cassandra yang nomor 3 dia terdiri dari 2 warna pertama ada yang warna coklat dan yang kedua warnanya rose gold nah untuk yang warna coklat aku akan gunakan sebagai kontur untuk mengkontur daerah tulang pipi dan juga rahang supaya daerah tersebut bisa terlihat lebih tirus dan untuk warna yang rose goldnya aku akan gunakan sebagai blush on dan aku akan aplikasikan seperti di daerah pipi sedikit di daerah hidung dan juga dagu supaya di daerah-daerah tersebut bisa terlihat lebih merona lanjut ke daerah bibir dan supaya bibir aku itu tetap lembab tidak kering pertama yang akan aku pakai itu lip balm buatan aku sendiri jadi sudah ada sebenarnya videonya ini adalah paslin petroleum jelly yang aku campur dengan lipstick warna merah sehingga seperti ini untuk lip balm ini juga nanti akan memberikan efek glossy di bibir kita dan setelah bibir aku lembab aku lanjutkan ke penggunaan lip cream dari implora yang nomor 12 brown sugar jadi untuk warnanya itu merah agak kecoklatan gitu tapi disini aku aplikasikannya sedikit-sedikit aja supaya tampilan bibir aku tetap terlihat natural glossy tapi ada sedikit warnanya dan yang tidak boleh terlupakan adalah pengaplikasian highlighter supaya wajah kita terlihat celing dan glowing disini aku menggunakan highlighter yang murah yaitu vivai shadow cream yang warna syafar biasanya aku gunakan sebagai highlighter dan aku aplikasikan seperti di daerah tulang hidung bawah hidung dagu daerah pipi dan juga tulang alis dan untuk step terakhir supaya hasil makeup ini bisa terlihat lebih lembab lagi flawless menyatu dan juga terkesan glowing semprotkan kembali pixie protecting mist atau face mist ke seluruh permukaan wajah dan inilah sudah selesai untuk makeup tutorialnya makeup glowing cocok untuk para pemula jadi inilah untuk hasil akhir makeup tutorialnya sangat mudah dan gampang bukan untuk diikuti dan pastinya ini mudah diikuti juga untuk pemula jadi sebenarnya untuk tampil cantik tampil celing glowing seperti ini tidak harus nantiasa menggunakan produk-produk yang mahal karena produk-produk yang murah juga bisa kita manfaatkan bisa kita aplikasikan dan hasilnya bisa seperti ini nah semoga suka dengan tutorialnya mohon maaf kalau misalkan belum rapi belum bisa memuaskan yang penting bisa bermanfaat ya buat semuanya bisa jadi referensi juga dan sampai jumpa di video aku selanjutnya saya Dewi Rahayu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati